Pemirsa di tangan seorang pengusaha muda di Bandung limbah atau sisa-sisa kayu furniture atau bekas potongan papan skateboard disolap menjadi sebuah karya seni tingkat tinggi berupa jam tangan kayu. Berbeda dengan yang lainnya, jam yang sudah diekspor ke berbagai negara tersebut tahan terkena air dan konon merupakan jam tangan kayu tanah air pertama di Indonesia. Sekilas deretan jam tangan berbahan kayu ini mirip dengan jam tangan kayu pada umumnya. Tapi, setelah diuji coba sederhana dengan dimasukkan ke dalam air, barulah terlihat perbedaannya. Di tangan seorang pengusaha muda asal Bandung, jam tangan kayu ini bisa tahan meski dicelupkan ke dalam air. Konon ini merupakan jam tangan kayu tahan air pertama di Indonesia. Proses pembuatannya hampir sama dengan jam tangan kayu biasa. Bahan dasar kayu sonokeling dan pinus Jerman yang biasanya merupakan limbah furniture atau sisa bahan pembuatan papan skateboard di pola dicetak dihaluskan serta diceter lebih dahulu sebelum proses akhir berupa pemasangan mesin dan aksesoris. Tapi ada tambahan proses pemasangan stainless steel untuk penahan air. Menurut pembuatnya proses riset jam tangan kayu tahan air ini memang membutuhkan waktu yang lama. Tapi berkat kerja keras dan ketekunan timnya, kini sebuah maha karya seni tingkat tinggi ini sudah bisa dinikmati masyarakat luas. Tak hanya pasar dalam negeri, tapi juga diekspor ke banyak negara di antaranya Eropa, Jepang, dan Arab Saudi. Riset pertama kali dulu satu tahun lumayan dari mulai gimana cara bikin si dari kayu diubah jadi jam tangan itu satu tahun. Kenapa sih jam tangan kayu? Karena unik gitu ya. Dulu karena matua ini pertama di Indonesia, jadi dulu belum ada jam tangan kayu. Saya ngeliat pertama kali jam tangan kayu itu di luar negeri, begitu lihat langsungnya tuh cinta. Feeling marketingnya jalan langsung gitu ya. Produk jam tangan kayu tahan air ini terdiri dari dua pilihan warna, yaitu eboni dan mepel. Pembuatnya menamai jam tangan ini singo, terinspirasi dari hewan singa yang memiliki sifat bijaksana, berani, dan gagah. Jika ingin memiliki jam tangan ini, Anda memang harus merogoh kocek agak dalam. Jam tangan kayu tahan air ini dibanderol pada kisaran harga 1,5 juta rupiah.